Bagaimana buat lemah? Emang orang yang lemah hembut berarti ya? Eh lemah aja mas, lemah hembut. Gak apa-apa, buatin gue lemah. Balik lagi di Bang Bang Tut. Asik ya lu? Iya, iya, iya. Karena yang lain suka gak rektro kan? Oh, iya. Oke. Kita akan ngebahas web lagi dan ini gue bersama... Badar. Oh iya, Badar. Dia rekan gue dari ujung Jawa lah pokoknya. Oke. Jadi kalau bahasanya di episode ini agak campur-campur. Malumin aja lah. Iya. Oke, nah. Kita kan ngebahas sebuah liquid yang... Gak indah fenomenal kan? Gak fenomenal. Gak. Biasa aja sebenernya. Ya tapi ini liquidnya baru keluar. Baru banget. Baru rilis. Dari R57 namanya... American Breakfast. Rasa apa? Jualfab. Oh iya sama Jualfab juga. Ntar kalau gak di mention serang gila. Iya. Iya. Rasanya apa ini? Rasanya American Scoochies. Salah. Orpil Scoochies. Orpil Scoochies. Oh, American Scoochies. Iya, iya, iya. Gapu-gapu-gapu. Emang pas baru suka agak ini ya, grogi ya masih. Sedikit. Iya. Sancur. Nah, ini liquid suksesor dari dua buah liquid sebenernya. Dari American Fitness juga. V1 dan V2. Iya. Yang warna apa sih itu? Merah. Warna merah dan warna biru untuk yang V1. Oke. V1 merah atau biru? V1 biru. V2 nya baru merah. Oh gitu. Pasti ngaparin dulu ya. Sempat tau sih sebenernya. Karena saya tau kamu tidak bisa berikut ini sebenarnya. Iya. Sedikit. Iya, iya, iya. Nah, ini kita yang 3MG ya? Ini kebetulan gue dapetnya yang 3MG. Dapetnya. Lu dapet tau beli? Beli sih. Oh iya beli. Ini VG-VG nggak ada deh? Nggak tau di sini dan di boxnya juga kebetulan nggak ada tuh list untuk kandungan VG-VG-nya ya. Oh, boxnya mana? Yah, udah gue. Apa yang mau lo review? Ya mudah amat lah ya, boxnya ini bukan penting. Karena boxnya cuma gue tangan-an main HD ya? Iya. Jadi emang aplikannya mahal gara-gara box. Hmm, sebabnya tiba ada. Nah, dikit ini rasanya tadi oatmeal scotch cheese. Oatmeal scotch cheese. Oatmeal scotch cheese. Oatmeal scotch cheese ini rasa gimana ya? Benda skripsikannya dia ada oat, terus ada susu, milk ya. Terus ada sinamon atau kayu manis sama ada sensasi butter scotch. Butter scotch. Oh, butter scotch. Kenapa kamu? Butter scotch itu gula aren? Enggak sih sebenernya. Tapi ya gampang gitu ya gula aren yang dibakar gitu. Versi ininya. Versi lokalnya gula aren ya? Oh i. Karena bahasa luarnya jadi butter scotch. Cinnamon itu kayu manis. Kayu manis. Jadi ada sensasi kayu manis. Sebenernya sih jatuhnya mungkin cuma hit doang sih. Tapi ya kan kita coba aja sih. Gue coba dulu di kuku ini rasanya. Set 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 set. Kalau anak feb. Nggak ngerti biasanya. Kena kates di kuku. Sebenernya nggak? Aduh kebetulan saya nggak tahu. Kenapa memang kalau di kuku? Karena kalau misalnya di sini. Ini dia nyereplik kuil. Oh gitu. Jadi rasanya berubah. Karena kulit lu pasti asing cu. Iya. Jadi kalau coba di sini set. Asing asing kulitnya terasa. Tapi kalau misalnya di kuku. Kuku nggak ada rasanya. Jadi rasanya natural. Nah rasa dari ini. Ketika di kuku. Itu. Karamella rasa banget nggak? Karamella. Nggak mau nyoba? Cepat. Kita coba. Rasa. Karamella banget. Terus ada. Gini loh. Pernah. Eh nyoba nggak sih. Kayak. Saking manisnya pahit. Saking manisnya pahit. Saking manisnya pahit. Iya kan. Saking manisnya pahit. Kayak. Beranggir pahit. Iya. Iya. Ini kita udah nyiapin dua buah mod. Dulu nya Freshwick. Punya buah single coil. Dan punya badar. Dual coil. Ini mod apa dengar? Ini mod smoke. Mac P3. Mac nya satu kali ya. Kalau dua. Tadi dulu. Dari smoke ya? Dari smoke. Dan nggak masuk Indo juga mau masalah. Iya ini nggak masuk Indo. Punya gue juga. Gue pake Nokin Chroma Air. Yang udah banyak. Gue pake mul. Karena ada sempet kita review juga. Dan ini juga nggak masuk pasal Indo. Jadi intinya. Gue sama badar mau pamer. Kita pake mod ya. Tidak masuk pasal Indo. Yoi. Nah. Kita langsung coba aja. Kita tetes. Dulu gue dulu. Dulu gue dulu deh. Oke. Karena gue single ya. Yoi. RDA gue pake. Lock. Dari Off Cross. Gue pake Dead Revit. Dead Revit. Kawat dari Z-Wire. Temen-temen bisa lihat. Ngomongin kawat Z-Wire. Ada di sini. Di sini. Asapnya ya. Dari aroma buapnya. Dari aroma buapnya. Manis banget ya. Iya. Manis. Ada sedikit gurih dari aromanya. Gurih atau gurih susu ya? Yoi. Tambahkan tadi yang bikin dia gurih. Ini dia pake susu. Karena dia memang oatmeal. Jadi susu. Jadi kita coba. Oke. Dari rasanya sih. Gue ngerasain sedikit gurih dari oatmeal sama susunya. Cuman. Ada campuran karamel. Berapa sih? Exhale. Exhale. Oh. Exhale. Caramel. Yang agak manis-manis gitu. Oke. Terus. Outnya juga. Tapi outnya gak begitu kuat ya. Outnya gak begitu kuat. Iya. Terus. Untuk nikotinya sendiri. Mas Bonci. Gimana? Eh. Nikotinya pas lah. Pas ya. Kalau buat gue. Dibilang keras juga gak. Dibilang sok juga gak. Karena. Buat gue kerasa. Karena gue bisa makin nikotin 3. Jadi ini cukup kerasa di tenggorokan agak. Lumayan lah. Emang garuk. Tipis lah. Jadi. Jadi. Oh. Jadi. Emang orangnya lemah hembut berarti ya. Eh. Gak apa. Kalau buat gue. Nikotinya lumayan kerasa sih. Cuman. Rasanya. Menurut gue. Lebih bakal keluar. Kalau nikotinya enang. Sebetulnya. Kalau tiga. Dia agak nanggung. Mungkin gak punya ya. Iya. Kebetulan gak punya. Coba-coba mau dikasih. Itulah. Hehehe. Oke. Terus. Kalau gue ngeliat dari warna liquidnya. Ini. Kemungkinan liquidnya gak akan bikin berkerak dan tinggal gigap. Ini seperti ini. Ada kan ada liquid yang warna yang cukup. Apa ya. Makan kok sih. Gelap gitu ya. Agak gelap. Agak gelap. Dan dia biasanya ninggalin. Kerap dan. Kalau di RTA tuh jadi kayak combera. Ternyata ya. Para saking kotornya gitu. Combera. Ada gulut banget berarti ya. Iya. Ada-ada kayak gitu di kita. Kita bahas di. Tecating juga. Karena. Ini juga salah satu penentu ya. Kalau liquid. Pertama ini botolnya 100ml. Jadi. Ini. Kayaknya. Bukan pakai cabai gorilla ya. Jadi memang cukup. Nge-press banget. Iya. Gak apa-apa. Dan ini hampir semua. Hampir semua sisinya. Kepuk. Walaupun tetap ada. Sisi yang. Di permain bola. Pasti. Pernah. Pernah kecil. Kebetulan pernah kecil. Pernah kecil. Itu ada. Kalau bola plastik tuh. Semuanya lembutnya. Terus kali ada bagian atasnya. Itu batok sih. Oh iya. Kalau di sana apa. Batok. Ucuan. Ucuan. Oke. Nah. Ini tetap ada bagian batoknya. Cukup keras. Tapi. Engga masalah lah. Tetap enak buat di. Kalau ketika lu nge-drip. Tetap nyaman gitu. Terus. Ini warnanya hitam. Oke. Dan. Apalagi ga? Terkait botol. Terkait packaging apa lagi? Terkait packaging. Terkait packaging. Gua lebih. Cenderung lebih suka. Ke packaging nya. Yang V3 ini sih. Karena. Melihat sebelum-sebelumnya. Pendahulunya. Yang satu video itu. Warna nya terlalu rame banget. Warna nya rame. Jadi ga suka. Kalau warna hitam kan. Cenderung lebih ke. Simple terus elegan. Nah. Oh iya. Kebetulan gua juga suka warna hitam sih. Iya iya iya. Aesthetik gitu ya. Ya. Kalau lu pake center hape. Lu bisa ngeliat sisa liquidnya. Dari bawah. Iya iya iya. Dari bawah. Kayak waktu tinting tuh. Hah? Kayak waktu tinting tuh. Iya kayak waktu tinting tuh. Iya coba di zoom. Nah. Kekehatan kan bekas. Bekas gitu. Di kitnya masih ada semangat. Jadi kekehatan. Jadi tetep aman lah. Dan pintai cuka ini ada di box. Sweetness. Gimana manisnya? Lumayan sih. Manisnya kerasa. Waktu. Exhale ya. Inhale. Belong begitu kerasa. Mungkin yang kerasa lebih ke gurihnya. Oh iya iya iya. Misalnya baru rasa manis. Itu sekilas pengalaman setelah kecapan. Dikecap-kecap. Oh iya 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 iya. Kecapan. Ada kecapan-kecapan ya? Yoi. Ada rasa yang masih nyaman. Kalau bahasa jauh apa kecapan? Kecapan. Kecapan juga. Yoi. Mungkin gitu dan. Apalagi? Mas Poci untuk harganya ini sendiri. Waktu itu kemarin beli di harga Rp 185.000. Oke. Harga MSRP segitu ya? Ya segitu. Rp 185.000. Ya oke. Gimana menurut lo harga segitu? Worth it sih. Untuk liquid ukuran 100ml. Yang seperti ini. Oke. Pokoknya ini cukup kuat buat teman-teman beli. Dan teman-teman silahkan coba sendiri gimana rasanya. Cuman mungkin buat teman-teman yang gak suka liquid yang terlalu manis. Dan. Kalau gue rasa ini. Ehm. Kurang cocok. Tapi kalau teman-teman suka liquid yang manis. Terus ada. Buri. Susu gitu. Ini masuk banget kan? Masuk. Ya enggak sih. Kalau yang gak suka susu mungkin gak bisa. Cuman biasanya Vepers kan laki-laki-laki suka susu kan? Hehehe. Gila-laki suka gitu. Iya iya iya. Nah. Ehm. Silahkan teman-teman cek sendiri di e-kalmas atau di Vepsor. Harganya Rp 185.000. Rp 185.000. Di like. Iya. Di subscribe. Subscribe. Di komen. Komen jangan lupa. Komen jangan lupa. Kalau mau research gak apa-apa lah. Boleh dibagi-bagi ke grup keluarganya juga juga boleh. Enggak dong. Enggok. Ke grup. Ke grup toko roma. Jangan ke grup keluarga. Kalau grup keluarga. Kalau grup keluarga enggak dong. Entah kan naiknya nge-tip. Hehehe. Oke. Kita siap. Terima kasih buat teman-teman. Salam. Bang. Bang. Bang Odoli. Sub indo by broth3rmax